Halo, saya Abesa Putra. Balik lagi di konten movie storyline. Hari ini saya mau ceritain sebuah film yang diadaptasi dari novel. Jadi, ketika Amerika masih jadi tempat yang gak ramah buat orang kulit hitam, mereka dipandang sebagai kasta rendahan yang cuma bisa bekerja sebagai supir atau pembantu. Nah, film ini ceritanya dari sudut pandang para pembantu di era tersebut. Gimana mereka hidup di zaman itu, tantangan apa yang mereka hadapi, semuanya akan saya ceritakan di film yang judulnya The Help. Semoga cara saya bercerita bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Mari kita mulai cerita ini di Jackson, Mississippi, Amerika Serikat. Seperti yang saya bilang, ini cerita tentang pembantu. Yang pertama adalah seorang wanita bernama Abeline. Dia bekerja di rumah seorang wanita bernama Elizabeth. Seorang ibu muda yang bisa dibilang gak terlalu peduli dengan anaknya yang masih kecil. Hampir semua pekerjaan rumah tangga dari beres-beres sampai masak hingga mengasuh anak kecil dilakukan oleh Abeline. Siang itu rencananya Elizabeth akan mengundang teman-temannya untuk datang ke rumah bermain kartu. Yang kedua adalah Minnie. Bekerja di rumah wanita bernama Hilly. Minnie adalah juru masak yang mantap. Hilly dan ibunya juga Minnie siang itu akan pergi ke rumah Elizabeth memenuhi undangan bermain kartu. Kemudian cerita lain datang dari seorang perempuan bernama Eugenia. Baru aja lulus dari Universitas of Mississippi. Dia bercita-cita menjadi seorang penulis. Tapi saat itu dia baru bisa dapat kerjaan di kantor surat kabar The Jackson. Siang itu dia juga akan pergi ke rumah Elizabeth untuk bermain kartu. Elizabeth adalah teman masa kecilnya. Begitu juga dengan Jolin. Ketika itu Eugenia agak terganggu melihat bagaimana cara temannya itu memperlakukan para pembantunya yang merupakan perempuan kulit hitam. Di meja permainan Hilly malah asik bercerita bagaimana kesalnya dia saat tahu kalau Minnie sering menggunakan toilet di rumahnya. Dia mengatakan kalau orang kulit hitam membawa penyakit yang berbeda dari mereka orang-orang kulit putih. Lebih gak masuk akal lagi ketika Hilly mengatakan dia tengah menginisiasi rancangan undang-undang yang mewajibkan setiap rumah kulit putih punya toilet terpisah dari pembantu kulit hitam. Jadi Hilly pun menyuruh Eugenia yang bekerja di surat kabar untuk menerbitkan artikelnya. Setelah selesai acara, Eugenia mengajak Evelyn untuk membantu pekerjaan barunya. Dan juga sekalian dia meminta maaf atas perkataan teman-temannya tadi. Sebenarnya, Eugenia juga pernah punya pembantu kulit hitam namanya Konstantin. Eugenia gak tahu kenapa dia berhenti kerja. Jadi Eugenia meminta tolong pada Evelyn untuk mencarikan kontak Konstantin. Eugenia adalah anak orang kaya. Ketika di rumah, dia meminta penjelasan tentang Konstantin kepada ibunya. Tapi si ibu selalu aja mengalihkan pembicaraan. Gak menyerah, ketika makan malam bersama keluarganya, Eugenia menanyakan hal yang sama pada ayahnya. Kata ayahnya, Konstantin mau pindah ke Chicago untuk tinggal bersama keluarganya. Tapi Eugenia gak puas dengan jawaban ayahnya. Eugenia lalu menembak ibunya dengan menebak bahwa ibunya pasti memecat Konstantin. Eugenia gak terima karena Konstantin udah kerja selama 30 tahun di rumah itu. Eugenia sayang dengan Konstantin karena dia adalah orang yang membesarkan Eugenia dari kecil. Dibanding dengan ibunya, Eugenia malah lebih dekat secara emosional dengan pembantunya. Walaupun statusnya sebagai pembantu, tapi Konstantin bisa dibilang punya peran sebagai orang tua daripada orang tua Eugenia sendiri. Sebuah ide pun terbesit di benak Eugenia. Di suatu pagi, dia memberanikan diri untuk menelpon seorang penerbit namanya Elain. Kepada Elain, Eugenia mengatakan bahwa dia ingin menulis sebuah buku dari sudut pandang para pembantu. Eugenia berkata bahwa para wanita kulit hitam ini membesarkan anak kulit putih dan dalam 20 tahun, anak-anak itu akan tumbuh menjadi orang yang sukses di masyarakat. Ironisnya, mereka malah gak bisa menggunakan toilet di dalam rumah. Jadi sudut pandang seperti ini belum pernah didengar. Elain mengatakan bahwa gak akan ada pembantu yang mau bicara, apalagi ini adalah Mississippi. Terlalu berisiko buat mereka, kata Elain. Eugenia pun mengatakan bahwa dia punya pembantu yang akan bicara padanya. Jadi Elain pun setuju dan akan menunggu draft dari Eugenia. Mendengarkan hal itu, tentu aja Eugenia senang banget. Di hari yang lain, setelah membantunya bekerja membalas surat, Eugenia mengatakan pada Ebelin bahwa dia mau mewawancarainya. Dia ingin membukukan mewawancara para pembantu kulit hitam yang bekerja di rumah orang kulit putih. Eugenia ingin tahu pengalaman mereka, apa yang mereka rasakan, berapa bayarannya, dan sebagainya. Tapi Ebelin mengatakan gak mungkin dia menceritakan semua tentang majikannya. Eugenia mengatakan bahwa mereka bisa bercerita secara anonimus sehingga identitas mereka tetap rahasia. Pembicaraan mereka terpaksa terhenti ketika Elisabeth datang dengan suaminya. Di hari itu, badai tornado menerpa Mississippi. Listrik di sana bahkan mati karena angin kencang. Di rumah Hilly, Minnie yang biasanya buang air di luar, saat itu kebelet pipis dan ingin meminta izin pada Hilly untuk menggunakan toilet. Tapi dia urungkan niat tersebut. Karena melihat gelagat Minnie, ibunya Hilly menyuruhnya untuk menggunakan toilet dalam rumah. Tapi Hilly gak setuju dan mengatakan bahwa di luar hujannya juga gak lebat-lebat amat. Padahal dia tahu, di luar sana cuaca lagi gak baik-baik aja. Ketika Minnie permisi ke dalam untuk membuat teh, Hilly curiga. Dia kemudian pergi ke toilet dan di sana, Minnie baru aja habis buang air kecil. Karena hal itu, Minnie pun dipecat dan dia harus meninggalkan rumah saat itu juga walaupun di luar lagi ada badai. Di rumah Elizabeth, Evelyn kini punya toilet sendiri. Toilet yang ada di luar rumahnya. Elizabeth akhirnya termakan juga omongannya Hilly. Ketika itu Elizabeth seperti biasa meninggalkan anaknya yang bernama May Mobley pada Evelyn. Mobley bahkan lebih dekat dengan Evelyn dibanding ibunya sendiri. Suatu pagi ketika akan naik bis untuk pulang, Eugenia mendatangi Evelyn lagi. Dia menanyakan perihal tawaran wawancaranya yang kemarin untuk buku yang akan dia tulis. Tapi Evelyn masih menolak. Mobil sepupunya dulu bahkan dibakar hanya karena dia pergi ke TPS untuk pemilu. Jika Evelyn melakukan hal ini, bisa-bisa rumahnya yang akan dibakar. Eugenia pun memberikan nomornya, siapa tahu Evelyn berubah pikiran. Bukan tanpa alasan ketakutan yang Evelyn alami. Sudah tertuang dalam peraturan daerah Mississippi. Di dalam rumah sakit aja, kulit hitam gak boleh satu ruangan dengan kulit putih. Bahkan buku di sekolah pun gak boleh tertukar antara kulit hitam dan kulit putih. Bahkan di salon, di tempat publik lain, toilet umum, semuanya udah dibedakan. Yang paling parah, gak boleh ada buku atau tulisan yang mendukung kesetaraan ras kulit hitam atas kulit putih. Karena itulah, Evelyn menolak tawaran Eugenia. Suatu malam, Evelyn mendapatkan telpon dari Minnie. Dia menceritakan bahwa setelah dipecat oleh Hilly, besok sorenya dia pergi ke rumah Hilly dengan membawa kue pai untuk meminta maaf. Tapi alasan sebenarnya adalah dia datang untuk membalas dendamnya. Karena Hilly menyebarkan gosip bahwa Minnie adalah seorang pencuri. Minnie datang ke rumah mantan majikannya dan melakukan sesuatu yang sangat buruk pada Hilly. Minnie gak mau bilang bagaimana cara dia balas dendam. Tapi dia mengatakan bahwa Hilly layak mendapatkannya. Suatu hari, Evelyn tercerahkan dari hutbah pastor di gereja. Pastor itu berhutbah bahwa sebagai manusia, kita harus bersiap menempatkan diri kita dalam bahaya demi sesama manusia. Seperti yang Yesus lakukan. Jadi dia pun memanggil Eugenia untuk datang ke rumahnya. Tentu aja dengan hati-hati supaya gak ada yang tahu tentang kedatangannya. Singkatnya wawancara pun dimulai. Beberapa pertanyaan diajukan oleh Eugenia. Tapi pada hari itu, Evelyn memilih untuk membacakan ceritanya pada Eugenia. Karena setiap hari dia menuliskan ceritanya di sebuah buku sebagai doa. Eugenia juga bertanya apakah ada pembantu lain yang ingin bercerita. Evelyn berkata untuk saat ini mungkin sulit. Terlebih lagi Minnie yang baru aja dipecat. Sementara itu di rumah Hilly, pembantu lain yang bernama Yulmay bekerja menggantikan Minnie. Di pagi itu Yulmay mencoba untuk meminjam uang pada Hilly untuk biaya pendidikan anak kembarnya yang mau masuk perguruan tinggi. Kekurangan biaya membuat dia harus memilih siapa di antara mereka berdua yang bisa lanjut sekolah. Untuk itulah dia meminjam uang supaya dua-duanya bisa lanjut kuliah. Bukannya membantu meminjami uang, dia malah menesehati Yulmay untuk berusaha dan mencari uangnya sendiri. Untuk membantu membayar tagihan rumah tangganya, suaminya Minnie memaksa anaknya untuk berhenti sekolah supaya bisa bekerja juga sebagai pembantu. Minnie pun mengajarkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang gak boleh dilakukan ketika bekerja dengan orang kulit putih. Sedangkan Minnie harus melewati hari demi hari tanpa pekerjaan. Sampailah pada suatu hari, dia mendapatkan rekomendasi dari Evelyn tentang wanita kulit putih yang gak akan termakan omongan Hilly. Seorang wanita bernama Celia. Bertahun-tahun Minnie hidup sebagai pembantu yang menjunjung tinggi aturan dan batasan-batasan antara kulit hitam dan kulit putih. Tapi Celia nyatanya gak peduli tentang itu. Dia sangat menyambut baik kedatangan Minnie karena ini pertama kalinya dia bisa punya pembantu. Dia ingin Minnie bekerja hanya dari jam 9 hingga 4 sore. Karena dia gak mau suaminya tahu kalau ada pembantu di rumah. Dia ingin suaminya berpikir dia melakukannya sendiri. Minnie pun setuju. Di hari yang lain, Hilly mengadakan pertemuan di rumahnya. Dia mengatakan bahwa inisiasinya tentang pemisahan toilet buat pembantu udah sampai ke gubernur. Dia pun menanyakan perihal artikel inisiasinya kepada Eugenia yang harusnya udah dimuat di koran sebulan yang lalu. Eugenia pun mengatakan bahwa itu akan diterbitkan secepatnya. Setelah pertemuan itu, mereka bertiga ngumpul bareng di sebuah kafe. Hilly memberitahu bahwa dia akan mencomblangkan Eugenia dengan seorang pria bernama Stuart. Memang di antara mereka bertiga, cuma Eugenia yang belum menikah. Jadi Hilly dan Elizabeth menyusun rencana untuk kencannya dengan Stuart. Di rumah Hilly, ketika bersih-bersih rumah, Yulmae gak sengaja menemukan sebuah cincin emas di bawah kursi. Dia pun kemudian mengantongi cincin tersebut karena dia lagi butuh uang. Sementara itu, Eugenia masih terus ke rumah Evelyn untuk mencatat ceritanya. Evelyn bercerita bahwa mau beli anaknya, Elizabeth, setiap malam tidur menggunakan popok. Dan gak akan diganti sampai Evelyn tiba di rumah saat pagi hari. Itu membuat Mobley tidur dengan kotorannya sepanjang malam. Lagi asik ngobrol, Minnie pun datang. Kaget dia melihat Eugenia ada di sana. Minnie masih sentimen dengan orang kulit putih. Dia mencurigai Eugenia kenapa repot-repot mau peduli tentang nasib mereka. Eugenia berkata bahwa dia hanya ingin orang-orang tahu apa yang para pembantu ini rasakan. Evelyn mengatakan bahwa dia gak harus melakukan hal itu pada Eugenia. Jadi Minnie pun pergi dari sana. Ketika di luar, dia pun berubah pikiran dan masuk kembali. Kemudian, setuju untuk bergabung dalam proyek ini. Minnie lucu banget. Awalnya dia gak friendly. Tapi ketika dia diajak membicarakan tentang masak-memasak seperti yang dia kerjakan setiap hari, dia gak bisa berhenti bicara. Apalagi jika itu berkaitan dengan hili mantan majikannya. Mereka mengobrol hingga pagi hari. Bahkan Minnie mengatakan bahwa mereka harus mengajak pembantu yang lain untuk bergabung. Dia kemudian keluar mencoba untuk bicara pada mereka. Pada suatu malam, Eugenia datang ke sebuah restoran untuk ngedet bareng seorang pria bernama Stuart dengan dikenalkan oleh hili dan suaminya. Tapi karena Stuart berlagak dan agak kurang sopan dalam omongan, Eugenia pun pergi dari sana. Sementara itu di suatu hari, Minnie makin betah bekerja tanpa tekanan apapun di rumah Celia. Minnie banyak mengajari Celia tentang cara memasak, dan Celia excited banget karenanya. Celia bahkan gak canggung ketika makan satu meja bareng Minnie, walaupun Minnie mencoba untuk menyuruh Celia makan di meja makannya sendiri. Tapi Celia menolak. Minnie mengingatkan Celia untuk memberitahu suaminya tentang kehadirannya di rumah ini. Khawatir kalau suaminya malah menembak mati dirinya jika hal ini ketahuan. Lewat telepon, Eugenia kerap berdiskusi terkait draft buku yang dia kirimkan ke Alain di New York. Alain mengatakan bahwa cerita dari dua pembantu ini masih kurang. Paling enggak, Eugenia harus punya selusin pembantu yang mau diwawancara. Hal itu pun disampaikan pada Minnie dan Evelyn. Minnie mengatakan bahwa dia udah mengajak teman-temannya yang lain sekitar 30 orang pembantu. Tapi mereka takut dan berpikir ini ide yang gila. Tanpa naruh sumber yang banyak, buku mereka bisa gak diterbitkan. Evelyn pun menyemangati Eugenia untuk gak menyerah. Kemudian dia menceritakan bagaimana anaknya meninggal. Anak Evelyn ditabrak mobil ketika dia membawa barang ke pabrik. Mandor tempat dia bekerja membawanya ke rumah sakit dengan meletakkannya di belakang truk. Ketika sampai, dia meletakkan begitu aja lalu pergi. Gak ada yang bisa rumah sakit itu lakukan, jadi dia dibawa pulang dan meninggal di rumah. Tepat di depan mata Evelyn. Jadi jika kau menyerah, apa yang kita tulis bersama selama ini akan mati bersama anakku, kata Evelyn. Di hari minggu, Hilly mengadakan pesta di rumahnya. Seperti biasa, semuanya hadir. Di satu kesempatan, Eugenia menghampiri Yulmai yang lagi cuci piring di dapur. Dia menawarkan wawancara seperti Evelyn dan Minnie. Tapi Yulmai mengatakan, saat ini fokusnya adalah menguliakan anaknya. Jadi dia gak bisa bergabung. Ketika itu, Hilly datang. Untungnya, belum ada pembicaraan penting yang keluar dari mulut mereka. Hilly kemudian bertanya, apakah Eugenia sengaja gak menerbitkan inisiasinya di koran? Kemudian, Eugenia berkata bahwa dia hanya sibuk mengurus ibunya yang lagi sakit. Suatu pagi, ibunya membangunkan Eugenia karena Stuart, pria yang dia temui minggu lalu, kembali mendatanginya. Kedatangan Stuart kala itu ingin meminta maaf dan mengajak Eugenia untuk ngedate sekali lagi. Ketika makan malam, Stuart bertanya pada Eugenia bahwa dia membaca seluruh artikelnya di koran. Stuart mengatakan bahwa Eugenia berbakat jadi penulis. Jika kau ingin jadi penulis, tulislah apa yang kau yakini. Aku harap kau bisa membuat sesuatu yang bagus, katanya. Eugenia akhirnya menerbitkan artikel inisiasi Hilly tentang toilet terpisah. Ketika membuat ketikan tersebut, Eugenia sengaja mengubah kata-kata di artikel itu menjadi sesuatu yang lain. Sehingga ketika artikel itu terpit, Hilly berang ketika taman rumahnya dipenuhi oleh toilet lama yang gak terpakai. Tentu aja ini jadi awal permulaan permusuhannya dengan Eugenia. Mobli anaknya Elizabeth bahkan sempat buang air di sana. Alhasil, Elizabeth marah dan memukuli anaknya di depan umum. Oleh Evelyn, Mobli ditenangkan dan dia berikan Mobli kata-kata positif untuk menghiburnya. Di rumahnya, Eugenia dan dua pembantunya menonton berita nasional tentang seorang aktivis kulit hitam bernama Avers, berani berpidato memperjuangkan hak-hak sivil. Pada malam hari ketika Evelyn pulang menggunakan bis, tiba-tiba supir menghentikan perjalanan. Orang kulit hitam di bis itu disuruh turun karena di depan mereka ada insiden penembakan yang menyebabkan seorang kulit hitam tewas ditembak. Orang itu ternyata adalah Avers, yang ditembak oleh warga kulit putih. Karena hal tersebut, Evelyn harus berlari pulang ke rumah. Evelyn singgah ke rumah mini. Mereka khawatir bagaimana dengan nasib mereka jika mereka ketahuan bekerja sama dengan Eugenia, membuat sebuah buku. Evelyn berkata bahwa mereka akan berhati-hati. Lagi pula, mereka cuma menceritakan pengalaman mereka, bukan memperjuangkan hak-hak sipil. Di lain waktu, ketika bekerja di rumah Celia, Mini mendengarkan suara dari atas. Dia pun mengecek Celia di kamarnya dan dari kamar mandi, Celia menyuruh Mini untuk pulang. Khawatir karena mendengarkan Celia menangis, Mini pun mendobrak pintu dan didapati kalau Celia ternyata baru aja keguguran. Mini pun mencoba untuk menghiburnya bahwa yang berikutnya pasti akan berhasil. Suatu pagi ketika baru turun dari bis, Yulmai ditangkap polisi atas tuduhan pencurian. Tentu aja Hili yang melaporkannya karena Yulmai kedapatan menggadaikan cincin tersebut di pegadaian. Setelah kejadian itu, Eugenia dipanggil ke rumah Ebelin dan dia kaget. Sudah ada belasan pembantu selain Mini dan Ebelin di sana. Kejadian ditangkapnya Yulmai mengubah pikiran mereka untuk bersedia bercerita pada Eugenia. Mereka pun mulai bercerita. Gak semua orang kulit putih seperti Hili. Bahkan ada yang baik hati dan memperlakukan mereka layaknya manusia. Eugenia pun langsung ngebut untuk menghajar deadline yang diberikan oleh Elaine. Gak lupa Elaine juga menyuruh Eugenia memasukkan sesuatu yang pribadi di sana. Yaitu tentang Konstantin, pembantu yang membesarkan Eugenia. Suatu hari, Celia mendatangi rumah Elizabeth yang kebetulan lagi ngumpul bareng teman-temannya. Celia datang membawa pai. Mendengarkan Celia datang, Hili langsung menyuruh semua yang ada di sana untuk sembunyi dan gak memperdulikan kehadiran Celia. Tentu aja Celia sedih diperlakukan seperti itu. Di rumahnya, Minnie menceritakan bahwa Hili marah pada Celia karena Celia menikahi mantan pacarnya yaitu Johnny. Hili mungkin berpikir bahwa Celia merebut Johnny darinya sehingga mereka putus. Padahal Celia bukanlah perebut pacar orang lain. Di kesempatan itu, Celia notice kalau ada luka di pelipis Minnie. Dia tahu Minnie adalah korban KDRT. Sehingga dia mencoba mengobati luka pembantunya itu. Cuma di rumah ini, pembantu diperlakukan seperti manusia, bukan sebagai budak. Karena situasi kulit hitam dan kulit putih makin menggila, mereka bertiga pun mengadakan rapat. Mereka juga khawatir bagaimana jika identitas mereka di buku itu ketahuan. Masalah apa yang mereka akan dapatkan. Jadi Minnie pun mengatakan bahwa mereka perlu jaminan untuk jaga-jaga. Minnie pun menceritakan rahasia terbesarnya ketika setelah dia dipecat. Dia memberikan sebuah pie coklat buatannya pada Hili. Hili memakan pie coklat itu dengan lahap. Dua potong dia makan. Dia bilang, dia bisa aja menerima Minnie kembali tapi gajinya akan dipotong tiap minggu. Ketika itu, Bu Walter juga mau kue itu sepotong. Tapi Minnie mencegahnya memakan pie tersebut. Hili pun dengan kasar menyuruh Minnie memotong kue itu untuk ibunya. Karena kesal, Minnie pun akhirnya buka-bukaan tentang resep rahasianya. Sebuah fakta yang membuat Evelyn dan Eugenia terperangah gak percaya. Padahal yang dilakukan Minnie bisa aja membuatnya terbunuh. Bu Walter yang menertawakan anaknya juga dapat akibatnya. Kata Minnie, Hili mengirim ibunya ke panti jompo. Minnie mengatakan, jika cerita ini dimasukkan, maka ini akan jadi garansi jaminan keselamatan mereka. Hili akan mati-matian menutupi bahwa cerita ini bukan dari Jackson, Mississippi. Gak mungkin dia mau membenarkan bahwa dirinya udah makan kotorannya Minnie. Tetap aja, Evelyn dan Eugenia gak setuju. Minnie pun mengatakan, mereka gak punya pilihan. Masukkan cerita itu atau tarik semua ceritaku, kata Minnie. Suatu hari di acara penggalangan dana, di mana acara ini dipelopori oleh Hili dan kawan-kawan. Celia seperti yang dia bilang kemarin, bahwa dia mau mengklarifikasi bahwa dia dan Johnny menikah itu setelah dia putus dengan Hili. Bukan karena direbut olehnya. Karena terlalu banyak minum, Celia pun muntah di acara itu, kemudian meninggalkan acara bersama suaminya. Bo Walter yang juga datang ke acara itu pun menyindir anaknya dengan membawa pie coklat buatan Minnie. Dia masih kesal karena Hili mengirimkannya ke panti jompo. Kesokan harinya setelah acara itu, Celia mengatakan pada Minnie bahwa kehidupan seperti ini gak cocok untuknya. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke desanya dan meninggalkan suaminya. Untuk menghibur Celia, Minnie akhirnya menceritakan perihal pie coklat yang dimakan oleh Hili. Jika kau meninggalkan Juni, maka Hili yang akan menang atas semua permainan, kata Minnie. Singkat cerita 266 halaman draft novel yang mereka tulis pun jadi. Tapi kata Eugenia, masih ada satu cerita lagi yang belum dimasukkan. Yaitu cerita tentang Konstantin. Jadi sekali lagi dia menanyakan hal itu pada ibunya, apa yang terjadi? Bagaimana Konstantin bisa berhenti bekerja? Jadi ceritanya, ketika itu si ibu terpilih menjadi ketua sebuah organisasi untuk chapter Jackson, Mississippi. Pelantikan itu dilakukan di rumahnya dan didatangi langsung oleh ketua pusat. Ketika jamuan makan, Rahel anaknya Konstantin datang untuk menjenguk ibunya. Tapi karena malu, dia pun menyuruh Rahel untuk masuk lewat pintu belakang. Gak peduli dengan apa yang dikatakannya, Rahel tetap masuk lewat pintu itu untuk menemui Konstantin. Kejadian itu dirasa gak sopan oleh para tamu. Kulit hitam mestinya dihukum atas perbuatan seperti itu. Jadi karena dorongan teman-temannya, si ibu malah mengusir mereka dari rumah. Mendengarkan cerita itu, Eugenia pun sedih banget. Kok tega ibunya memperlakukan Konstantin seperti itu? Si ibu kemudian melanjutkan ceritanya. Setelah kejadian pengusiran itu, si ibu pernah mencoba ke rumah Konstantin. Tapi dia udah pergi ke Chicago, ke rumah keluarganya. Si ibu juga pernah menyusul Konstantin ke Chicago untuk membawanya kembali, tapi sayang udah telat. Konstantin udah meninggal dunia. Eugenia sedih, karena lewat Konstantin lah dia belajar banyak hal. Dia dibesarkan dan diajari tentang nilai kehidupan dari seorang kulit hitam yang dipanggil pembantu. Singkat cerita, Elaine akhirnya menerbitkan bukunya Eugenia dari New York. Buku dengan judul The Help, penulis dan narasumber dalam buku itu tentunya disamarkan sebagai keamanan. Ribuan kopi dirilis bahkan sampai ke Mississippi. Uang royalti yang didapat dibagi kepada Minnie, Ebelin, dan juga belasan orang lainnya. Bu Walter yang dipanti jompo juga membacakannya pada para jompo yang lain. Dia kaget ketika membaca cerita tentang pay bales dendam. Dia langsung sadar dan yakin bahwa itu adalah cerita Minnie. Pada malam hari, dia langsung menelpon Healy dan menceritakan ada sebuah buku bagus yang harus dia baca tanpa dia memberitahu apa isinya. Ketika di supermarket, Ebelin dan Minnie gak percaya ada orang membaca buku mereka. Bahkan yang membacanya adalah orang kulit putih. Melihat hal itu, mereka pun senang dan juga mulai deg-degan. Tapi sayang, kesuksesan ini membuat hubungan Eugenia dan Stuart berakhir. Stuart gak setuju dengan apa yang Eugenia tulis. Padahal dia yang menyamangkati Eugenia untuk menulis apa yang dia percayai. Tapi sekarang malah sebaliknya. Buku ini pun mendadak viral dan dibaca oleh semua orang. Kulit hitam dan juga putih. Semua penasaran dengan isi dari buku itu termasuk Healy. Seperti yang dipikirkan Minnie, bahwa Healy akan mati-matian membela. Kalau buku itu bukan mengisahkan pembantu di Mississippi. Suatu pagi, Healy mendapati kiriman cek dari Celia. Awalnya dia senang karena mendapatkan uang donasi. Tapi ternyata itu adalah sebuah inner jokes untuk Healy. Gak terima dengan ini semua, Healy ngebut mendatangi rumah Eugenia. Dia langsung mengatakan dia akan menuntut Eugenia karena dia udah menyewa pengacara. Tapi Eugenia mengatakan bahwa Healy gak akan bisa membuktikan apapun walaupun Healy yakin. Itu adalah bukunya Eugenia. Karena kesal, Healy mau memberitahu ibunya Eugenia tentang ini. Tapi gak disangka Eugenia malah mendapatkan pembelaan dari ibunya. Yang membuat Healy gak bisa berkata apa-apa selain menelan kekesalan untuk dirinya sendiri. Karena kesuksesan bukunya, Healy menulis surat untuk Eugenia. Menawarkan kerjaannya sebagai junior editor di perusahaannya. Tentunya, jika Eugenia setuju, maka dia akan pindah ke New York. Ketika membicarakan hal itu pada ibunya, Eugenia mendapatkan dukungan dari ibunya. Dan dia bangga bahwa Eugenia tumbuh menjadi perempuan yang berani. Sementara itu pada suatu hari, ketika Minnie kembali dari berbelanja, Gak disangka Johnny pulang pada siang itu. Minnie pun segera berlari memanggil Celia meminta bantuan. Khawatir Johnny membunuhnya. Padahal Johnny gak ada niat menyakiti Minnie. Malahan dia bersyukur. Karena Minnie, Celia istrinya jadi ada teman dan kondisinya makin membaik. Menurut Johnny, Minnie menyelamatkan kehidupan istrinya. Dia pun kemudian mengajak Minnie ke dalam. Minnie kaget karena Celia udah menyiapkan jamuan khusus untuknya. Makanan yang dia masak sendiri dari subuh tadi sebagai rasa terima kasih. Minnie menyangka dia akan diberhentikan. Tapi Johnny mengatakan, Minnie bisa aja bekerja di rumah itu seumur hidupnya. Tentu aja Minnie mau. Johnny dan Celia memperlakukan Minnie bukan seperti membantu. Karena pekerjaan ini akhirnya dia bisa membawa semua anaknya dari suaminya yang ke DRT dan memulai hidup yang baru. Ketika hari Minggu di gereja, Evelyn kaget karena ketika dia masuk, semua orang udah berkumpul dan bertepuk tangan untuknya. Semua orang berterima kasih atas apa yang Evelyn lakukan. Semua orang menandatangani buku itu sebagai rasa terima kasihnya pada Evelyn. Eugenia juga terharu melihat buku itu akhirnya menjadi buku yang bermanfaat. Di kesempatan itu, dia menceritakan tentang tawaran kerja di New York. Rencananya, Eugenia akan menolak karena khawatir dengan keselamatan Evelyn dan juga Minnie atas apa yang udah mereka lakukan. Tapi Minnie dan Evelyn menyuruhnya pergi karena mereka akan saling menjaga satu sama lain. Mereka menyuruh Eugenia untuk mencari kehidupan yang lebih baik di New York. Di lain hari, ketika datang bekerja, Evelyn dipanggil oleh Healy yang pagi itu ada di sana. Dia menuduh Evelyn mencuri sendok dan garpu yang dia pinjamkan kepada Elizabeth. Tentu aja ini adalah sebuah tuduhan yang mengada-ngada. Sebenarnya Elizabeth terlihat berat hati melakukan rencana ini. Healy bahkan mengatakan pada Evelyn bahwa dia dipecat. Healy nggak bisa memenjarakan Evelyn karena buku itu. Tapi dia bisa memenjarakan Evelyn dengan kasus pencurian. Kesal dengan ini semua, akhirnya Evelyn melakukan perlawanan. Setelah bertahun-tahun bekerja di sana, dia harus pergi. Mobley sedih banget karena kepergian Evelyn. Mobley adalah anak terakhir yang dia rawat. Karena setelah ini, Evelyn memilih untuk pensiun. Film ini ngajarik saya satu hal. Meskipun kadang dianggap sebagai pekerjaan rendahan, dedikasi para pembantu dan juga babysitter ini nggak galah penting dengan karir profesional lainnya. Mereka bahkan kadang memikul tugas penting seperti membesarkan, mengajarkan, dan memberikan pengaruh positif pada anak-anak ketika para orang tua dalam beberapa kasus nggak bisa melakukannya. Hargai kerja keras mereka setiap ada kesempatan. Nggak masalah jika makan bareng dengan pembantu, makan makanan yang sama, dan duduk bertakatan. Yang penting, para majikan bisa bijak dalam memperlakukan para pembantunya, dan para pembantu tidak melupakan sikap dan ahlak yang baik. Karena sesuatu yang dimulai dengan kebaikan, maka akan berakhir dengan kebaikan juga. Hargai siapapun, nggak peduli status sosial mereka. Karena di mata Tuhan, kita semua sama. Yang dipandang Tuhan, hanyalah sisi ketakwaan kita padanya. Mungkin itu aja video kali ini. Saya Abis Saputra, to be continued. Jangan bosan jadi orang baik. Tuhan. Terima kasih.